Mudah-mudahan saat ini kalian sudah belajar dan sudah hafal dengan tabel perkalian yang sebelum kita sudah belajar ya. Sekarang soalnya jadi sedikit lebih sulit. Saya ingin mengalihkan 15 dikalikan dengan 7. Nah, caranya begini, dikalikan ini. 15 kali 7. Kita kan belum belajar perkalian 15, jadi bagaimana ini nilasainya? Sebenarnya tidak perlu dibuat tabel perkalian 15. Maksudnya, sebenarnya dari ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu sudah bisa memecahkan persoalan ini. Kita bisa bikin tabel perkalian 15 dari sini, dari pengetahuan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi ini saya di sini pengen memecahkan, dipecahin aja nih, 15 ini jadi 1 dan 5 gitu. Jadi saya kalikan 7-nya dengan 5, terus kalikan 7-nya dengan 1. Jadi kita, karena perkalian tabel perkalian 7 sudah tahu gitu kan, 7 kali 5 kalian bisa tahu kan ini. 7 kali 5 itu adalah 35 gitu. Nah, dari 35 ini, yang 5 itu kan bagian 1-an, yang 3 itu kan bagian puluhan. Jadi yang 5 ini bisa ditaruh di bawah di sini, terus yang 3 ini ditaruh di baris atau kolom yang puluhan. Nah, selanjutnya kita kalikan 7-nya dengan 1. 7 kali 1. Ini kan gampang ya. Ini 7 gitu. Nah, tapi 3 ini kita perlu tambahkan, tambah 3 di sini. Tambah 3, 7 tambah 3 jadinya 10 gitu kan. Nah, saya taruh di bawah sini 10-nya. Nah, jadi 105, 15 kali 7 itu 105. Udah selesai. Jadi pengetahuan dari tabel yang, tabel perkalian yang 1-12 itu udah cukup gitu kan, untuk menyelesaikan perkalian 15 ini. Atau perkalian 7. Meskipun sebelumnya kalian belum belajar sampai 7 kali 15. Tapi dari pengetahuan yang sebelumnya udah cukup. Atau kita coba cara lain ya. Masih soalnya masih sama. 15 kali 7, tapi 15 kali 7 kan bisa aja saya bilang itu sebenarnya 10 tambah 5 kan. 10 tambah 5 itu kan 15 ini kan. Ini dikalikan dengan 7. Ini dikalikan 7. Jadi 7-nya dulu kali 5 sama. 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Atau sebenarnya ini kan 30 ditambah 5 gitu kan. Yang bagian 1-annya itu adalah 5 ini. Terus bagian puluhannya adalah 30. 5 saya taruh di sini. Kemudian yang 30-nya saya taruh di bagian yang 30 ini. Ini kalau saya, ini adalah kolom satuan. Di sini adalah kolom puluhan. Saya bisa taruh seperti itu kan. Nah, bawahin dikit. Kemudian 7 kali 10. 7 kali 10 itu mudah saja kan. 7 kali 10 itu berapa? 70. Nah, 70 ini ditambah dengan 30 yang sudah ada sebelumnya kan. 30. Jadi ditambah 30. 70 tambah 30 adalah 100 kan. 100. Nah, karena kalau misalkan kita mau sama juga dipecahin gini. Jadi bagian sepuluhan, ini bagian satuan. 10. 100 itu sama dengan bagian puluhannya itu berapa? 0 kan. Bagian seratusannya 100. Jadi bisa saja ditaruh di sini. Bagian puluhannya itu 0-0 gitu. Mungkin nggak. Ini kalau misalkan bagian ratusannya di sini. Supaya konsisten saja gitu. Ini 100 gitu kan. Ini ditambahin. Ini 0 sebenarnya. Bagian puluhannya itu 0 gitu. Di sini nggak ada. Nah, ini ditambahin 100. Tambah 0. Tambah 5. Jadi 105. Hasilnya. Sama saja kan. Sama yang di atas ini. Kita coba lagi ya. Saya cuma nembak aja angka berapa ya. Dua puluh tujuh dikalikan dengan tiga. Dikalikan. Tiga kali tujuh. Sama dengan dua puluh satu kan. Satunya ditaruh di sini. Dua nya ditaruh di sini. Gitu kan. Terus tiga kali dua. Tiga kali dua. Sama dengan enam. Ditambah dengan dua. Tambah. Enam tambah dua. Lapan. Jadi taruh di sini. Lapan. Jadi lapan puluh satu. Kayak gitu. Bisa juga. Dua puluh. Tambah tujuh. Gitu kan. Kali tiga ini. Tiga kali. Tiga kali tujuh. Sama dengan dua puluh satu. Ini sama dengan. Dua puluh. Tambah satu. Gitu kalau kamu mau. Ini. Saya taruh di sini. Bagian satuannya. Ini satunya di sini. Terus bagian puluh. Hanya dua puluh di sini. Ditambahin nantinya. Kemudian tiga kali dua puluh. Tiga kali dua puluh. Sama dengan. Tiga kali dua puluh. Ini berapa nih? Tiga kali dua puluh. Ini kan. Nolnya kita bisa. Gak usah terlalu dipikirin kan. Tiga aja kali dua. Enam. Tinggal nolnya dimasukin belakang. Enam puluh gitu. Jadi enam puluh. Di sini. Ditambah dengan. Dua puluh ini. Ditambah dengan dua puluh ini. Jadi. Lapan puluh. Lapan puluh. Masuk ke sini. Lapan puluh. Ke bagian puluhan ini. Ditambah aja. Lapan puluh tambah satu. Sama dengan lapan puluh satu. Ya kan. Sama aja hasilnya ini. Jadi maksudnya. Waktu saya naruh dua di sini adalah. Dua puluh gitu. Karena ini bagian kolom. Puluhan kan. Jadi dua di sini tuh puluhan. Ini juga sama. Dua puluh tujuh. Dua di sini kan maksudnya dua puluh. Dua puluh tambah tujuh. Jadi dua puluh tujuh. Kita coba lagi ya. Kita tambah lancar. Kita coba lagi. Berapa? Tiga puluh empat. Ditambah. Eh. Tiga puluh empat dikali enam. Kali. Enam kali empat. Ini adalah dua puluh empat. Taruh empatnya di sini. Taruh atasnya dua. Gitu kan. Selanjutnya enam. Dikali tiga. Enam kali tiga. Sama dengan lapan belas. Tambah dua. Sama dengan dua puluh. Jadi taruh dua puluhnya di sini. Jadi karena ini bagian tiga-nya ini sebenarnya. Tiga-nya ini adalah tiga puluh. Yang ini nih. Adalah tiga puluh. Sebenarnya ini tuh dua ratus. Dua puluh ini tuh maksudnya dua ratus. Tapi kita menulisnya cukup dua puluh aja. Karena dipasukin ke kolom puluhan. Jadinya dua ratus empat. Gitu kan. Satu lagi. Tiga puluh empat. Dikalikan dengan lima. Lima kali empat. Sama dengan dua puluh. Satuannya apa? Nol. Taruh puluhannya dua. Gitu kan. Lima kali tujuh. Sama dengan tiga puluh. Tiga puluh lima. Tiga puluh lima ditambah dua. Tiga puluh lima ditambah dua. Ini jadi tiga puluh tujuh. Jadi tujuh puluh empat kali lima adalah tiga ratus tujuh puluh. Dan ini aja angkanya udah gede gini kan. Tujuh puluh empat kali lima. Pasti sebelumnya kalian gak berpikiran kalau sebenarnya kita bisa memecahkan perkalian yang besar-besar gini. Padahal pengetahuan kita awalnya itu cuma dari tabel perkalian yang sampai dua belas itu kan. Tapi udah bisa menyelesaikan perkalian yang kayak gini. Bisa juga contoh. Emang sih video ini untuk dua digit dikalikan dengan satu digit ya. Cuman kita coba tiga digit gitu ya. Dua, satu, lima gitu untuk atas doang. 215 dikalikan dengan tiga kali. Ini juga pasti bisa kita kerjainya. Tiga kali lima sama dengan lima belas. Taruh limanya disini. Satunya disini. Kemudian lima tuh ini kan satu itu disini. Tiga kali satu. Gampang aja sama dengan tiga. Ditambah satu ini. Tambah, tambah dengan empat. Kita taruh disini empat. Tiga kali dua. Sama dengan enam. Tapi tidak ada penambahan lagi kan dari yang perkalian sebelumnya. Jadi kita masukkan aja langsung. Sebuah lima. Kayaknya masih ada nih waktu. Untuk satu perkalian lagi. Tiga satu empat dikali sembilan. Coba sembilan kali empat. Sama dengan tiga puluh enam. Enamnya taruh disini. Tiga nya taruh disini gitu kan. Nanti ditambahin. Sembilan kali satu. Sama dengan sembilan. Tambah tiga. Jadi berapa? Dua belas. Nah, sekarang. Duanya ini ditaruh disini. Terus yang satunya ini ditaruh disini lagi gitu kan. Terakhir, sembilan kali tiga. Sama dengan dua puluh tujuh. Tambah satu. Jangan lupa. Dua puluh delapan. Taruh disini. Dua delapan. Dua delapan, dua enam. Sekian. Terima kasih.